Halo, ya kali ini namanya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Eh udah lama nih gak bikin konten Udah hampir 1 setengah tahun lebih ya Gak bikin konten Oh iya, ngomong-ngomong masih ingat Gue kan Yang baru bergabung di channel ini Perkenalkan Nama gue Murah Sakitau, ya namanya agak kejibang-jibangan Agak aneh ya Tapi ya, apalah sebuah arti nama Oke guys Hari ini Di konten ini, di channel ini Gue mau Barang temen-temen magang nih guys Temen-temen magang dari Jepang Kita mau Ngomongin banyak hal tentang Jepang Tentang kesan-kesan Tinggal di Jepang, kesan-kesan Kerja di Jepang, pengalaman mereka Di Jepang, dan lain-lain Dan sebagainya guys ya Nah, pastinya seru Kita korek banyak Dari mereka guys Oke Kita langsung Ke tempat mereka aja, ke tempat tinggal mereka Kita jemput mereka Langsung kita ke suatu tempat guys Yang indah Oke Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Kita jemput Eh, anak-anak magangnya guys Kita lihat Seperti apa suasananya Ini guys Sepeda-sepedanya Ini pemanak-anak magangnya Ini rumah mereka nih Nih, udah keluar satu Tinggal dua Yang duanya lagi Apa ya? Satu mandi, satu makan Satu mandi, satu makan Satu mandi, satu makan Satu mandi, satu makan Hari gini, mandi? Mandi Pagi-pagi mandi guys Oh iya Kenalin dong Ini siapa nih? Eh, nama saya Teguh Oh, Teguh Dari? Dari tadi Dari tadi Asal saya dari Pemalang 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 itu Jawa Tengah Berarti dari Jawa Tengah Nah, yang lagi bicara Ini Dari Jawa Barat Jawa Barat, Jawa Tengah Oh, deketan lah ya Deket orang Jawa Tengah Jawa Barat kan Deket ya Nyambung Perbatasannya Eh, deket paling sekilo ya Sekilo Dua kilo lah Dua kilo Dua kilo Dua kilo, 50 ribu Aduh, ini Huda nih katanya Baru bangun Baru bangun guys Alah, ini Eh Kebetulan ini Sama Mas Teguh ini Mas Teguh ini dari Pemalang Kiranya Kirain Kirain dari Malang Itu Pemalang sama Malang itu gimana Itu ceritanya Pemalang itu Jawa Tengah Kalau Malang itu Jawa Timur Kalau Malang itu Apel Terkenalnya Kalau Pemalang itu Nanas Sama-sama buah Nanas 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 Oh, berarti banyak nanas disana ya Berarti banyak petani nanas disana ya Gak banyak juga Cuma terkenalnya aja Berarti nanasnya Nanas mentahan gitu Gak diolah gitu ya Ya, bener Gak diolah kayak bikin Apa, masakan gitu Apa, makanan kawai atau apa gitu ya Kalau masakan khasnya malah Soto Soto Soto, ya Soto, soto ayam gitu ya Soto nanas Gak tau juga Saya orang Pemalang malah belum pernah makan soto Belum pernah makan soto Aneh ya pokoknya Oh gitu Oh gitu ya Oh iya, 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 iya Oh Nanti kita tanya-tanya lah Masalah ini ya Masalah Ketenaga kerjaan Mulai Boleh Masalah kerja Kesan-kesan pengalaman di Jepang ini seperti apa Boleh, boleh Sambil Udah di depan pak Udah dari tadi Ah gimana sih ini Ini nih Yang dua lagi Lagi mandi katanya Dan Baru Apa, baru mulai makan atau udah makan Udah selesai Udah selesai Lagi cuci piring mungkin ya Cuci piring, cuci baju Sama bikin bakal bala gitu ya Cuci rumah sekalian Oh, cuci rumah juga Rumah dicuci Rumah dicuci Jadi disini tuh bersih katanya kan adatnya Jadi harus dicuci Oh harus dicuci Itu gimana caranya Cuci rumah itu Itu biasanya dengan doa-doa Doa-doa Doa tidur gitu ya Ya, doa sebelum tidur Doa sebelum makan Itu dibacain semua Kokil, kokil Ini Disini tuh pemandangannya Keren banget nih Wah, ini nih Oke, ini satu lagi Perkenalkan namanya siapa mas Ya, saya Alex dari Bojonegoro Alex dari? Bojonegoro 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 itu Jawa Tengah mas Jawir mas Jawir Jawa Timur Oh, Jawir Jawa Timur Oh, yang ini ya Yang sound hero-hero gitu ya Iya, horek Oh, horek Sama ini ya, sama apa Peset, 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 peset gitu ya Iya, peselat tangguh Gimana mas kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik Tapi cuaca dingin seperti hati saya Ihh, seperti hati Ini Aduh, tinggal satu lagi berarti kita nunggu ya Satu lagi masih prepare Kalau udah keluar kita Udahan ya videonya Kita udahan ya videonya Boleh, boleh, boleh Ini kira-kira siapa nih yang nanam ini Cabai ini Yang nanam Sempai Yang nanam Sempai? Iya, Sempai Oh, Sempai Sempai itu siapa? Mas Uda Oh, Mas Uda Di sini siapa aja yang tinggal mas Saya, Mas Teguh Mas Uda, Mas Dui Mas Hari Sama dua orang Bentonamu Oh, dua orang Vietnam ya Iya Ada orang Vietnamnya juga Ada, ada dua orang Mereka bisa bahasnya ini siapa berarti? Bisa, tapi yang kotor Bisa, tapi yang kotor Iya Misalnya seperti apa, Mas? Yang kotor itu? Ya, seperti Can Dan Con Oh, itu apa itu? Mel Kan di Yokohama juga ada Jang Iya, ada sebenarnya Iya, Jang Iya, Kong Ada ya, Kong Ada ya, Kong Ganti Udah dulu Lupa keseluruhan Hehehe Kok bisa jalan atau nggak bisa kan? Oh ya, sebelah ini baru datang Siapa ini namanya? Nama saya, Puda 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 Jalan langsung tidur Eh, malah Bangun-bangun jam Apa? Apa? Bangun jam 1 apa jam 2 Terus nggak bisa tidur sampai jam 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 4 Ihh, begadang ternyata Begadang sendirian dong Jangan deh, jangan deh Hehehehe Apun deh Selamat pagi, Biksu Hehehehe Kira-kira Oh iya, dari mana ini? Hmm, aku dari Kebumen, Jawa Tengah Kebumen, Jawa Tengah Oh, Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Barat Gila Seluruh pelosok Sepulah Jawa Berkumpul 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 Empat sekawan Kita mau kemana nih? Kita mau ke.. kemana? Kemana aja boleh Ketempat Favoritnya Orang-orang healing Hehehehe Apa untuk healing? Healing? Mencari ketenangan Hehehehe Oh, bukan mancing ya? Bukan Nebet banget terkena Mas, yang di belakang Memori penuh Memori penuh Memori penuh Yuk kita beli lagi, yuk Hehehe 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 Udah lah Udah ga bisa Hehehe 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 Ya udah lah Mau sampai Mau sampai Ketempat Di mana kita mau berkunjung Deket ya pak? Deket Deket Jalan kaki juga Lumayan lah Jalan kaki juga bisa Tapi pingsan Hehehe Hehehe Ini sebentar lagi pohon sakura Mau mekar Mungkin empat bulan Atau lima bulan lagi Bukan sebentar dong itu Hehehe 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 Oh ini serodotannya Jadi kalau pas ini Pas musim dingin Musim dingin digunulin tuh Uh, kayak Ada saljunya Oh Bisa tuh serodotan disitu Serodotan disitu Tapi ada pengamannya itu Serodotan disitu Serodotan disitu Engga langsung Langsung tewas Coba kita lihat disini ya Apakah disini Uh Kayaknya Apakah view nya Memungkinkan Apa udah ditempatkan sama orang Depan itu Sudah sampai guys ya Oh Hehehe Kita mulai ya Hehehe Tadi udah perkenalan Hehehe Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Assalamualaikumussalam Guys Teman-teman Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Disana Di Indonesia Kita di Jepang ini Agak-agak kedinginan ya Pagi ini Iya Dingin seperti sikapnya Udah ini ya Udah mulai mau masuk Mulai sim dingin Katanya Tapi kalau di Yokohama ini Agak-agak anget ya Biasanya Gak kayak di daerah lain Biar kalian tau aja Kalau di Yokohama ini Kota Pelabuhan Jadi Banyak yang pacaran Jadi Suasananya Enak gitu Jadi Cuacanya jadi agak hangat Agat-agat gitu Biar yang pacarannya tuh Tambah nyaman gitu kan Tapi tidak untuk yang LDR Ini 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 Guys Gue ditemenin sama Orang-orang super nih Orang-orang super Para pejuang Para pejuang Rupiah Para pejuang yen Kalau disini Para pejuang yen ya Bukan rupiah Dan mereka ini Masih Bukan perjaka sih Cuma Para pengantin muda Pengantin muda Pengantin muda Jadi Buat kalian Cewek-cewek yang di Indonesia Atau yang di Jepang Langsung aja Silahkan hubungi mereka Di inbox Di inbox Di inbox Jani kolom komentar ya Sebentar Ada yang Ada yang Bawa golok soalnya Pasti kagak dibalas Kecuali pap Oke Kenalan-kenalan Kenalan Udah ya tadi ya Kita udah kenalan Yang dari Apa Jawa Tengah Masuda Ini dari Jawa Tengah juga Pemalang Mas Teguh Dan ini Dari Alex Dari Jawa Timur Oke Kayaknya udah mulai hangat nih Suasananya Kita mulai Dengan Ya kita korek-korek lah Mereka Bagaimana kesan mereka di Jepang Pengalaman mereka di Jepang Kesan-kesan kerjanya Kesan-kesan tinggalnya di Jepang Mungkin Ada yang mau mulai Dari Mas Teguh? Silahkan Boleh Itu Untuk Sebenernya gak boleh sih Gak boleh Yaudah Saya pulang aja apa gimana ya Jadi Awal kerja saya itu Di tahun 2016 Itu Sampai 2019 Itu Sebagai pemagang Atau Kensusei Kensusei itu namanya Kensusei ya 2016 Dulu ya 2016 Sampai 2016 Sampai 2019 2019 Jadi itu Jadi itu Daerah Tochigi 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 itu Ibaratnya kalau di Pulau Jawa itu Jawa Tengahnya Semarang Semarang Nah Daerah sekitaran Semarang Jadi Kota enggak Kampung enggak Kampung enggak Yang enggak enggak Pokoknya Losok iya Nah di tahun 2019 Oh iya 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 Tochigi itu makanan khasnya apa Tochigi itu terkenal dengan Beras Berasnya malah Jadi itu kayaknya Pemasok sakit terbesar Oh iya iya Bener-bener Tochigi Biar kalian tahu Tochigi Di wilayah Kanto ya Itu Makanan khasnya Atau Produk Khasnya itu adalah Beras Beras Kayak kalau di Jawa Timur itu Apa mas Sonhurek Sonhurek Pemasok Ya Kalau Jawa Sama itu Apa Pesilat-pesilat tangguh Ada di Jawa Timur Iya Itu pemasok pesilat Sama pemasok Sonhurek Itu Jawa Timur Kalau Tochigi itu Di Pemasok beras Di Jepang Terus di tahun 2019 Sampai Tahun 2023 Itu sempat Pulang Oh pulang ke Indonesia Pulang ke Indonesia Bukan pulang ke Cina ya Rencananya mau ke Bangladesh Cuman susah Paspornya Visanya gak masuk Visanya gak masuk Visanya gak masuk juga Hahaha Ah jadi gak ada aja Hahaha 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 2019 Sampai 2023 lah Kisaran pertengahan Itu Bekerja Di Daerah Jawa Barat Itu deket Cianjur Namanya Kota Bekasi Oh Deket Cianjur Masnya mana mas Bekasinya itu Daerah Cikarang Bekasi sama Cianjur Itu Kurang lebih Berapa kilo Satu kilo dua kilo lah Satu kilo dua kilo lah Hahaha Hahaha Satu kilo dua kilo lah Bekasi Cianjur Mas deket Ya kalau jangan kaki seharian gitu ya Boleh tapi pingsan Hahaha Itu 2023 Ini ke 2024 Pengen Rencana pengen balik lagi ya Tapi dengan suasana yang Padahal gak perlu Hahaha Padahal gak perlu balik lagi sebenernya Harusnya sih enggak Cuman kok jadi pengen gitu kan Sudah bau-bau kemiskinan Sudah bau-bau kemiskinan Jadi Mau gak mau itu Harus gitu kan Hahaha Sakit perutnya Hahaha Hahaha Bau-bau kemiskinan itu udah muncul Jadi mau gak mau harus gua Sudah tipis lah ya Ya Budgetnya itu udah kayak Sudah tipis itu udah diminusin malah Jadi mau gak mau gitu kan Budget tipis keadaan miris Miris pokoknya Di tahun 2024 itu Berbeda suasananya Itu mengambil Tokutegino Atau visa pekerja Oh visa pekerja Oh iya untuk teman-teman Kalau kembali kesini lewat Tokutegino Saya sarankan Jangan lewat LPK ya guys ya Jangan lewat LPK Lewat mana mas? Bisa lewat saya V-nya cuma 5 juta Hahaha Atau gak lewat saya juga bisa V-nya 4 juta setengah Jadi lebih murah daripada Apalagi saya Apalagi saya Tapi ada surat sinyal kalau saya Tenang saja Apalagi lewat saya Yang besok pagi linknya ya Dibawah ini guys Dibawah ini guys Ini ada nanti dibawah sini Jadi kita Apa diru juga kan Hahaha Bisa kontak-kontak aja Kalau yang berminat Jadi visa pekerja Atau visa pemagang Nanti linknya kita taruh di bawah sini Soalnya Sekarang kalau mau booking Di hotel berapa jam Inbox Inbox Ada semua Ada semua Nah jadi itu sekarang Di Jadi visa pekerja sekarang itu Di daerah Yokohama Atau Ya bisa disebut Kota Pelabuhan Atau Minato Mirai itu Hahaha Minato Mirai kota Imbian mas Kota Imbian Berarti Pelabuhan Imbian Terkenalnya Yokohama Soalnya Oh iya iya Soalnya Bukan kota Imbian So Kota Pelabuhan Kota Pelabuhan Kota Pelabuhan Kota Pelabuhan Karsa depan Oh gitu Bira itu kan mas Bira itu kan mas Bira itu kan mas Bukan impian mas Impian itu Yume mas Salah pak tapi besar Salah tapi Ya Gak disalahin sih Cuma mau dibunuh Jadi gitu Untuk Perbedaannya itu Visa pemagang Atau visa pekerja Itu bedanya cuman Di Ditulisan Tulisan Gaji kita tetap sama Siksaannya sama ya Sama Kerja sama kerja Gajian ya Gajian cuman Bedanya kalo gajian Dulu itu tanggal 5 Sekarang tanggal 1 Jadi Sama-sama cepet Habisnya Sama-sama tapi Habisnya Hmm Udah Kayaknya Gak terlalu Panjang-panjang banget lah ya Iya Oke guys itu Dari Mas Teguh Tapi kalo kalian belum Ini Belum Tau Di konten ini Mulai sekarang Namanya Cacus Conten Cacus Ah Yang penting ngomong deh Ngomong Oke guys Salah nge-jepan Jadi Nggak usah masuk ke karti Guys ya Oke yang nanti Kalo ada yang mau tanya-tanya tentang Tok Tegino Dan lain-lain Silahkan Tulis di kolom komentar Atau di inbox aja ya guys Tempat-tempat Oke Sekarang Kita menuju ke Desen Silahkan Desen 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 Ini udah lama nih Udah 4 kali mungkin ya Ke Jepang ya 4 kali 5 kali 6,5 lah Nawar-nawar Aku 2 kali ke Jepang 2 kali ke Jepang 2 kali ke Jepang Ini yang kedua kalinya Ya sama yang pertama kali juga Saya lewat jalur IM Yaitu pemagangan Bentar bentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax